Welcome by my youtube channel Hai teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah setia nonton youtube channel aku Nah di video kali ini aku mau kasih tantangan juga buat teman-teman yang bertanya bahkan ngasih jawaban juga ke teman-teman kenapa misalnya kulitnya kusam, kulitnya berjerawat terus pengennya putih atau glowing dan teman-teman pengennya pake skincare apa yang cocok Nah disini aku langsung jawab aja untuk skincare laki-laki atau untuk pria atau DRW Skincare For Men Nah jangan salah ya teman-teman DRW Skincare For Men ini dia ada variannya untuk glow, brightening dan juga ada yang acne biasanya yang lagi familiar di kalangan laki-laki di skincare cowok adalah DRW yang untuk acne Nah kenapa sih? karena memang kebanyakan testimoni dari yang acne ini mereka yang menggunakan krim acne khususnya laki-laki itu lebih cenderung mukanya beruntusan jerawat dan mengakibatkan bopeng juga pada akhirnya Nah sebelum mencegah bopeng itu terlalu banyak jadi memang perlu banget teman-teman harus menggunakan skincare yang sesuai dengan kulit teman-teman Nah aku kasih tau aja untuk DRW Skincare For Men ini memang sudah beberapa tahun terakhir diloncingkan dan sudah banyak banget testimoni yang mengatakan kalau skincare ini bisa memberikan hasil tapi bagaimana buat mereka yang hasilnya itu kulitnya tetap berjerawat tetap berminyak Nah kembali lagi teman-teman memang harus konsultasi terlebih dahulu Nah khususnya buat mereka yang sering order di marketplace atau e-commerce yang nggak pernah konsultasi atau nggak pernah DM dulu nggak pernah chat dulu tiba-tiba langsung order yang glow sementara kulitnya dia itu berjerawat berminyak dan pengennya glow gitu ya termasuk yang punya flek hitam tapi menggunakan varian yang acne sementara untuk flek hitam sendiri memang harus butuh perhatian khusus karena sebelum flek itu semakin banyak harus dicegah dulu untuk tidak timbul semakin banyak begitu ya Baik teman-teman langsung aja aku mau review dan juga sekaligus menghasilkan teman-teman untuk DRW Acne Cream for Men atau DRW Skincare varian acne yang krim malam untuk laki-laki atau pria nah jangan salah ya untuk laki-laki ini memang ada formulasinya sendiri memang untuk acne fokus untuk acne untuk kulit berminyak sedangkan untuk yang satunya ini adalah sunscreen normal skin normal skin ini artinya kulitnya itu tidak berminyak ya dan satunya lagi adalah sunscreen oily acne nah kalau misalnya pasangannya sunscreen oily acne biasanya untuk laki-laki yang biasa dikenal kulitnya kulit badak atau kulitnya agak susah dirawat gitu ya dengan krim saja teman-teman boleh coba dengan krim malam dan krim siang dari acne cream dan sunscreen oily acne sementara untuk kulit normal yaitu sunscreen normal skin dan juga krim malamnya yang brightening nah teman-teman tahu kalau misalnya sunscreen normal skin ini digunakan untuk mereka yang gak punya jerawat beruntusan gitu ya jadi untuk penggunaan sunscreen normal skin ini tidak bisa digunakan untuk teman-teman yang punya kendala kulit berjerawat atau juga cenderung banyak beruntusannya kayak gitu nah penting banget memang konsultasi khususnya laki-laki ini karena zaman sekarang laki-laki juga butuh skin care gak cuma perempuan aja nah kalau misalnya teman-teman penasaran untuk isinya gimana teman-teman bisa langsung order karena harganya ini cukup murah ya mulai dari Rp90.000 dan teman-teman bisa menggunakan ini karena memang sudah Bepo OM ya atau POM ya dan nomornya sudah tercatat di setiap kemasan dan juga untuk barcode-nya juga ada pastikan sesuai dengan jenis kulit nah teman-teman untuk DRW Skin Care for Men ini ini langsung aja aku lihat yang sunscreen for oily acne manfaatnya itu membantu melindungi kulit wajah dari sengatan sinar matahari biasanya teman-teman yang aktivitasnya di luar atau suka berkendara di luar sepeda motor atau roda dua lainnya biasanya gampang banget ya gak pakai helm mungkin gak pakai masker atau sudah pakai masker pakai helm tapi masih aja kulitnya cenderung tidak terlindungi dari sinar matahari memang aku saranin atau aku buat teman-teman yang udah pakai sunscreen for oily acne ini harus tidak terlalu lama di bawah sinar matahari bagaimana sih mengantisipasinya khususnya mereka yang bekerjanya itu di lapangan kayak gitu ya memang teman-teman harus retouch sunscreen for oily acne ini selama 4 jam sekali jadi gak cuma perempuan aja atau gak cuma wanita yang wajib retouch sunscreen tapi laki-laki juga karena kulit laki-laki biasanya itu lebih kebal atau biasa istilahnya kulitnya lebih kayak badak gitu ya mohon maaf ada orang yang berkata seperti itu tapi pada dasarnya kulitnya mereka memang bisa disesuaikan asalkan sesuai dengan skincare kulit masing-masing nah sementara yang acne cream gimana acne cream ini khusus cream malam ya kalau tadi aku bahas sunscreen for oily acne untuk siang untuk laki-laki biasanya untuk sunscreen acne ini digunakan malam hari sebelum teman-teman tidur nah pastikan 30 menit sebelum tidur agar creamnya itu meresap dan tidak nempel di bantal atau di guling khususnya yang pakai tidurnya pakai bantal guling jadi memang 30 menit sebelumnya harus retouch dulu dan pastikan sebelum aplikasikan cream malam teman-teman udah menggunakan facial wash juga yang ada variannya dalam foto paket ini dan aku juga udah pernah bahas di video sebelumnya terkait DRW Skin Care Format ini aman atau tidak dan teman-teman bisa lihat aja langsung oke selanjutnya untuk formen ini dari acne cream itu manfaatnya apa langsung aja aku jawab ya disini membantu mengurangi nah mengurangi jerawat melembabkan kulit dan merawat kulit berjerawat jadi membantu mengurangi kalau misalnya freknya atau jerawatnya semakin banyak memang harus dikurangi dan segera dihentikan kenapa kalau dibiarin semakin banyak nanti pengobatannya akan semakin sulit teman-teman nggak cukup pakai skincare aja teman-teman harus klinik ke klinik facial bahkan peeling dan menggunakan treatment-treatment lain yang memang wajib dilakukan untuk menghilangkan kendala-kendala tersebut nah teman-teman sementara sunscreen yang normal skin teman-teman yang punya kulit normal skin memang banyak juga ya laki-laki atau pria yang menggunakan sunscreen normal skin khususnya mereka yang punya kulit tidak berminyak dan tidak kombinasi atau normal baik-baik aja untuk sunscreen normal skin ini sama digunakan juga selama 4 jam sekali retouchnya tapi untuk manfaatnya aku kasih tahu yang acne dan bedanya dengan yang normal yang normal membantu melindungi wajah dari sengatan sinar matahari karena pada dasarnya umumnya sunscreen itu melindungi kulit kita dari UVA dan UVB gitu ya UVU dan UVB gimana ya misalnya pokoknya dari sinar matahari kayak gitu teman-teman nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan menggunakan sunscreen ini terus hasilnya kok tetap tidak baik-baik aja atau masih banyak kendala-kendala nah teman-teman silahkan konsultasi boleh tinggalkan di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk lebih lanjutnya dan untuk teman-teman yang mohon maaf banget kalau misalnya aku nggak jawab semua komentarnya dan semua chattingnya karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga juga tapi sebisa mungkin aku pilih ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu untuk dibahas di youtube ini oke teman-teman aku juga mau tegaskan untuk nomor pom ini atau di setiap kemasan ada contohnya aku sebutkan untuk pom 18211701275 ini dengan ukuran 10 gram untuk sunscreen for oily acne DRW Skincare for Men teman-teman bisa cek langsung melalui google yaitu BPM karena memang resmi ya jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi legalitasnya dan keamanannya otomatis halal dan aman digunakan untuk jangka panjang oke sekian dulu ya video dari aku semoga teman-teman bermanfaat dan terjawab pertanyaan ini dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan langsung aja teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar untuk informasi selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati